Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang emosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris S. Pesih-Mpesih Dengan beranggotakan kelompok Hindri Hafsari, Alpharder Rizky, Rani Kriabelia, dan saya sendiri, Suci Rambadani Pengertian Emosi Emosi adalah perasaan atau efek yang memiliki tiga komponen yaitu ketergugan fisiologis, pengalaman sadar, dan ekspresi berlaku Visi biologis dari emosi berfokus pada ketergugan fisiologis yang termasuk dalamnya sistem sarafotonom dan dua subsistemnya Tingkat konduksi kulit dan poligraf digunakan untuk mengukur ketergugan emosional Emosi merupakan suatu keadaan perasaan yang hebat dan mulut luap seperti kegembiraan, ketakutan, kebencian, dan lain sebagainya Yang menggerakkan seseorang bertindak lebih jauh Emosi bersifat lebih intens dibanding perasaan sehingga perubahan jismannya yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan perasaan Fungsi dari emosi adalah cukup mudah untuk menentukan asan baik bagi kita untuk memiliki emosi seperti rasa marah dan rasa takut Ada pun fungsi emosi lainnya sebagai berikut Pertama, pembangkit energi atau organizer Emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita seperti marah menggerakkan kita untuk menyerang Kedua, pembawa informasi atau messenger Jika marah, kita mengetahui kita dihambat atau diserang oleh orang lain seperti sedih berarti kita kehilangan sesuatu Ketiga, mempertahankan hidup atau survival Kita mendambakan kesehatan dan mengetahuinya ketika kita merasa sehat Keempat, pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal Pembicara yang menyertakan seluruh emosi dalam bidatul dipandang lebih hidup lebih dinamis dan lebih menyenangkan Materi selanjutnya dibacakan oleh saudari kita Indri Haspari Kepada Indri Haspari, dipersilakan Perkenalkan nama saya Indri Absari Saya akan melanjutkan materi dari Suci Ramadhani Yaitu mengenai ciri-ciri emosi Ciri-ciri emosi dikemukakan oleh dua tokoh Yang pertama, Syamsu Yusuf Yang mengemukakan bahwa Ciri-ciri emosi terbagi menjadi tiga Yang pertama, subjektif Emosi merupakan suatu hal yang berasal dari diri sendiri Setiap orang akan menunjukkan emosi yang berbeda-beda di setiap keadaan Yang kedua, emosi bersifat fluktuatif Emosi dapat berubah-ubah dalam waktu tertentu Misalnya ketika sedang merasa marah atau kecewa Kemudian berubah menjadi sedih Yang ketiga, emosi berhubungan dengan panca indra Seseorang akan memiliki emosi yang digambarkan dari yang dilihat, dirasa, maupun didengar Selain Syamsu Yusuf Nana Shaudi juga mengungkapkan Ciri emosi yang terbagi menjadi empat Yang pertama, emosi dapat merubah fisik seseorang Contohnya ketika merasa marah Wajah seseorang akan terlihat memerah Yang kedua, perilaku dapat menunjukkan emosi seseorang Contohnya ketika sedang merasa takut Seseorang akan terlihat gemetaran Yang ketiga, emosi terjadi karena pengalaman pribadi Contohnya, seseorang memiliki rasa takut akan sesuatu Karena pernah mengalami kejadian buruk yang berkaitan dengan hal tersebut Yang keempat, emosi dikatakan sebagai motif Emosi sebagai alasan seseorang melakukan sesuatu perbuatan Contohnya, karena merasa sedih dan ibah Seseorang membantu sesamanya yang terlihat membutuhkan Materi kedua, yaitu tentang teori-teori emosi Teori yang pertama, teori emosi James Lynch Mereka berpendapat bahwa emosi merupakan hasil dari persepsi seseorang Terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh Sebagai respon terhadap perangsangan dari luar Ketika kita melihat sesuatu yang emosional Terjadi perubahan dalam tubuh yang membentuk pengalaman emosional Contohnya, ketika seseorang bangun di tengah malam sendirian Untuk pergi ke kamar mandi Ia melewati sebuah ruang yang remang-remang Dengan suasana yang dingin Ia mulai merasa berdebar dan merinding Dalam hal ini timbul emosi takut Teori yang kedua, teori emosi dua faktor Yang menurutnya emosi adalah hasil dari proses fisiologis Yaitu perubahan yang terjadi dalam tubuh Yang dapat mencakup hal-hal seperti Jantung yang berdetak cepat, berkeringat, atau gemetar Dan proses kognitif Yaitu di mana seseorang mencoba untuk menerjemahkan respon fisiologis Dengan melihat lingkungan sekitarnya Untuk mengetahui penyebab seseorang tersebut merasa demikian Yang ketiga, teori Emergensi Cannonball Teori ini menentang teori yang dikemukakan oleh James dan Lynch Teori ini menyatakan bahwa reaksi tubuh dan emosi yang dirasakan berdiri sendiri Dalam arti lain, reaksi tubuh tidak berdasarkan pada emosi yang dirasakan Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfredo Oke, pertanyaan saya Alfredo Sehingga saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yaitu tentang faktor-faktor emosi Faktor-faktor emosi antara lainnya itu jenis kelamin Perubahan fisik misalnya pada masa pubertas Perubahan hubungan dengan lingkungan sekitar Perkembangan manusia Perubahan umum keluarga terutama orang tua Perubahan hubungan antara teman Pengawasan orang tua dan pengalaman Sifat temperament dan kekembangan spiritual dan religi Selanjutnya yaitu macam-macam emosi Yang pertama yaitu kebahagiaan Kebahagiaan adalah yang paling diinginkan dan dicari oleh semua orang Emosi ini diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan Seperti perasaan puas, gembira, dan sejahtera Kebahagiaan dapat dikespresikan seperti ekspresi wajit tersenyum Kedua, kesedihan Kebalikkan dari rasa bahagia Banyak yang tidak menginginkan kesedihan Emosi ini terdiri dengan perasaan kecewa, putus asa, tidak tertarik, dan suasana hati yang buruk Kesedihan dapat diungkapkan dengan diam Suasana hati yang muram Lesu dan tidak bersemangat Menarik diri dari orang lain Dan menangis Ketiga, ketakutan Adalah emosi yang kuat memerankan penting bagi anda untuk bertahan hidup Saat anda merasakan emosi ini Otot menjadi tegang, jantung bertetak lebih cepat, dan pikiran jadi lebih waspada Ketakutan dapat meliputi berbagai ekspresi seperti ekspresi wajah yang takut, melebarkan mata, dan mengunduan kepala Empat, jijik Ditandai dan rasa tidak suka Bahagia itu melihat, mencium, merasakan, dan atau mendengarkan sesuatu Sehingga berusaha keras untuk menghindarinya Walaupun terdengar buruk Emosi ini dapat membangun sikap diri Untuk menjaga kebersihan Sehingga tubuh terhindar dari pengelolaan penyakit Rasa jijik Biasanya ditunjukkan dengan beberapa jarak Seperti berpaling menjauh dari objek yang dianggap menjijikan Kelima, marah Marah sama seperti ketakutan Rasaan marah juga dibutuhkan untuk melindungi diri Dan respon ancaman Emosi ini ditandai dengan rasa frustasi Rasa tidak cocok dengan orang lain Kemarahan sering ditunjukkan dengan berbagai ekspresi Seperti ada suara yang kasar atau berteriak Walaupun sering dianggap sebagai emosi negatif Marah ternyata dapat memotivasi Anda untuk mengambil jenakan dan mencari solusi Terhadap berbagai hal yang mengganggu Anda Marah juga dapat mengganggu kesatuan Anda Yang terakhir yaitu kaget Atau terkejut Bisa dikategorikan sebagai emosi positif Emosi negatif atau juga netral Kondisi ini biasanya terjadi sangat singkat Akibat sesuatu yang tidak terduga Tanpa ada sadari Emosi ini terhadap sangat penting Bagi berlaku seseorang Kenapa? Sebab terkejut atau kaget Dapat memotivasi seseorang Untuk bersikap Lebih tenang dan belajar Untuk mengontrol diri dan emosi Berapa cara untuk mengeksplosikan Tasa kaget atau terkejut Yaitu Respon fisik melompat atau langkah Selanjutnya akan Dilanjuran oleh teman saya yaitu Rani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rani Trabelia Dengan NPM 2181-10127 Saya akan melanjutkan materi mengenai emosi Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh Alfardo Di sini saya akan menjelaskan mengenai Proses emosi Gangguan emosi dan pelaku Dan terakhir kesimpulan Proses emosi Proses emosi terjadi Emosi mengibatkan dua faktor Yaitu faktor psikologis Dan faktor fisiologis Pertama Kebangkitan emosi kita Pertama kali muncul Akibat adanya stimulus Atau sebuah peristiwa Yang bisa netral Positif Ataupun negatif Yang kedua Lalu Stimulus tersebut Kemudian ditangkap oleh reseptor kita Melalui otak Kita Menginterpretasikan Kejadian tersebut Sesuai dengan Kondisi pengalaman Dan kebiasaan kita Dalam Mempresepsikan Sebuah kejadian Interpretasi yang kita buat Kemudian memunculkan Perubahan secara internal Dalam tubuh kita Perubahan tersebut Misalnya seperti Napas tersengal Mata memerah Keluar air mata Dada menjadi sesak Perubahan rawat wajah Intonasi suara Cara menatap Dan perubahan Perubahan tekanan darah kita Pandangan teori kognitif Menyebutkan Emosi lebih banyak Ditentukan oleh Hasil interpretasi kita Terhadap suatu peristiwa Bagaimana Presepsi kita Menginterpretasikan Suatu peristiwa itu Akan membentuk Perubahan fisiologis kita Secara internal Jadi Jika kita Memandang Dan menilai Suatu peristiwa itu Lebih positif Maka perubahan Fisiologisnya pun Tentunya menjadi Lebih positif Selanjutnya Mengenai Gangguan emosi Dan perilaku Menurut Halahan Dan Kufman Pengertian Gangguan emosi Dan perilaku Tertiri dari Dua macam Yang pertama Internalizing behavior Adalah Gangguan emosi Yang berpengaruh Terhadap perilaku Yang sumbernya Ada di dalam Diri individu itu sendiri Misalnya Perasaan cemas Menarik diri Dari lingkungan sosial Depresi Hingga berniat Untuk bunuh diri Yang kedua Ada namanya Externalizing behavior Ini merupakan Kebalikan dari Internalizing behavior Gangguan emosi Yang dampaknya Dapat terjadi Pada orang lain Bisa dirasakan Secara langsung Juga tidak langsung Misalnya Perlaku agresif Mencuri Tidak patuh Dan juga Memangkang Seseorang Yang mengalami Gangguan perilaku Ia akan memiliki Karakter Seperti Ketidakmampuan Untuk Belajar Yang bukan Disebabkan oleh Faktor Intelektualitas Alat indera Maupun kesehatan Ketidakmampuan Menjalani Menjalani Hubungan Yang baik Dengan teman Sebagainya Suasana hati Yang mudah terbawa Emosi Dalam menghadapi Masalah Yang menimbulkan Ketidakbahagiaan Atau depresi Yang terakhir Ada perasaan Takut Marah Dan sedih Yang terakhir Ada kesimpulan Jadi dapat kita Simpulkan Emosi Emosi adalah Perasaan Atau Apek Yang memiliki Tiga komponen Yaitu Keterbugahan Fisiologis Mengalaman dasar Dan ekspresi Prilaku Terdapat Empat Fungsi Emosi Yang pertama Pembangkit energi Organizer Pembawa informasi Messenger Mempertahankan Hidup Survival Dan yang terakhir Pembawa pesan Dalam Komunikasi Interpersonal Ciri-ciri emosi Ada dua pendapat Atau dua teori Menurut Samshu Yusuf Ada tiga Subjektif Fluktuatif Dan emosi Berhubungan Dengan Pancaindra Kalau menurut Nana Siodia Submadinata Emosi Dapat Merubah Fisik Seorang Perilaku Dapat Menunjukkan Emosi Seseorang Emosi Terjadi Karena Pengalaman Pribadi Emosi Dikatakan Sebagai Motif Emosi Sebagai Alasan Seseorang Melakukan Suatu Perbuatan Teori Emosi Terbagi Menjadi Tiga Yaitu Teori James Clance Teori Cannon Brad Teori Scatter Singer Macem-macem Emosi Ada Enam Kebahagiaan Kesedihan Ketakutan Jijik Marah Dan Kaget Proses Terjadinya Emosi Dari Kebangkitan Emosi Karena Adanya Stimulus Sampai Bagaimana Kita Menginterpretasikan Stimulus Tersebut Dan Gangguan Emosi Dan Perilaku Karena Adanya Suatu Masalah Yang Dialami Baiklah Itulah Hasil Mengenai Materi Emosi Dari Kelompok Kami Jika Ada Salah Mohon Dimaafkan Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh